Zita Anjani siap maju Pilgub Jakarta, ngaku fans Kaesang dan Anis. Putri Ketua Umum, Ketum Pan yang juga Wakil Ketua DPRD Jakarta, Zita Anjani mengaku siap jika didorong sebagai calon Wakil Gubernur Cawagup di Pemilihan Kepala Daerah Pilkada, Jakarta 2024. Namun, Zita menjelaskan bahwa penentuan dirinya bertarung di Pilgub Jakarta menjadi kewenangan pimpinan partai politik dan koalisi partai politik. Hal tersebut disampaikan Zita menyikapi pernyataan Wakil Ketua Umum Pan, Yandri Susanto yang mendorongnya menjadi pendamping Anis Baswedan di Pilgub Jakarta. Saya itu kader, partai bukan pimpinan. Yang menentukan itu para pimpinan ada Ketua Umum, ada koalisi, ujar Zita kepada wartawan di Gedung DPRD Jakarta, dikutip Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Menurutnya, Anis pantas bertarung untuk memperebutkan kembali jabatan nomor 1 di Jakarta. Ia juga mengaku, sudah mengagumi Anis sejak lama. Di sisi lain, kata dia, jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu juga punya kualitas yang bagus. Kalau ditanya Anis gimana? Saya sudah bilangkan Anis bagus, saya dari dulu ngevans. Kaesang gimana? Bagus banget, kata dia. Zita juga mengakui, jika nama-nama yang digadang maju Pilgub Jakarta 2024 harus diperhitungkan karena memiliki potensi yang sangat bagus. Jadi menurut saya yang berkompetisi di DKI bagus semua, kata dia. Sebelumnya diberitakan, DPP PAN menggaransi langsung mengeluarkan surat keputusan SK apabila Anis Baswedan menerima pinangan untuk dipasangkan dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta dari PAN, Sita Anjani di Pilgub Jakarta 2024. Demikian ditegaskan Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024.